Hai, nama ku Benjamin. Aku umur 5. Sekarang aku mau cerita beralan dan semut. Dengar ini ya. Di suatu musim panas di hutan, banyak sekali bunga mekar. Hewan-hewan paling suka musim panas karena gampang nyari makanan. Di hutan itu tinggal seekor belalang yang pemalas. Belalang itu suka bernyanyi, suka bermakan, dan suka bersantai. Hmm, aku suka musim panas, kata belalang. Nyam-nyam-nyam-nyam. La-la-la-la-la. Belalang itu sukanya makan dan nyanyi terus. Setelah makan setelah nyanyi, dia dengar suara berisik di sana. Oh, suara apa itu? Saat dia lihat, ternyata itu semut berbaris bawa makanan. Belalang bingung lihat semut. Hmm, dia lagi ngapain ya? Dan belalang manggillah satu semut dan bertanya kepadanya. Hei semut, ngapain kamu bawa banyak banget makanan, mau kemana? Lalu kata semut, bukan belalang. Kita mau simpen makanan mut nanti kalau musim dingin. Lalu belalang tertawa, ha, 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 ngapain semut musim dinginkah masih lama? Senang-senang kayak aku aja, nanti aja baru dipikir. Lalu semut menjawab, kalau musim dingin gimana, belalang. Lalu kata belalang, ah, musim dingin masih lama, ngapain semut? Semut pergi bawa makanannya dan meninggalkan belalang. Lalu musim panas berganti musim dingin. Musim dingin, banyak saju hewan-hewan pada kedinginan berlalang. Berhari-hari nggak makan, dia sangat lapar. Yang dilihatnya cuma ada saju, nggak ada makanan. Lalu dia ingat semut yang mengumpulkan makanan. Saat musim panas, belalang bingung, apakah ke tempat semut aja ya minda makan. Lalu dia berjalan dan mengetuk pintu semut. Tok-tok-tok-tok-tok, tolong aku. Tok-tok-tok-tok-tok. Lalu belalang pingsan karena lapar dan kedinginan. Semut keluar dari rumahnya dan menganggap belalang ke rumahnya. Kemudian semut mengasih belalang minum dan makan. Setelah belalang sadar, dia minta maaf kepada semut. Nah, selesai ceritanya. Jadi, pesan moral dari cerita ini adalah Kita nggak boleh seperti belalang, tapi kita boleh seperti semut. Oke, bye-bye. Bye-bye.